Kita ngeliat nih ada cewek, maaf ya pake cancut macan Itu bawahnya pengen ngedm aja ada Itu kan tuh terjadi mbak Lah aku mah jujur Cuma perkara cancut macan itu kita berantem Dia kalo jadi Cleopatra Dia harus duduk dulu di kerajaan, kursi Jadi jangan langsung Aku yang jadi gladiator seorang-orang Habis bertarung Yang susah ngelepas-lepas bajunya nanti ya Ribet Satu kali berhubungan Si ceweknya itu pernah keluar sampe belasan kali Sebelas, tiga belas Dan kita baru sekali Tapi menarik nih gini ya Sepanyol aku jadi seksolog klinis gitu ya Rata-rata agak susah Orang yang jiwanya petualang Dalam urusan, cinta, apalagi seks Untuk settle sama satu orang tuh Gimana ngerasanya? Bukannya aku mau bilang kalian gak cukup Tapi aku pengen tau dari Vicky Sebagai laki-laki Bagaimana membuat aku ini Dia itu cukup buat aku gitu Jadi istri ini cukup buat aku Itu kan dengan variasnya udah banyak Kadang-kadang lupa nama, inget rasa gitu ya Apa gitu Yang tadi aku bilang Kunci sekarang itu bukan menaklukan Tapi memelihara Kalau kita mindsetnya memelihara Berarti memelihara banyak hal Rasa sabar kita Kadang-kadang titik jenuh itu ada Mungkin di saat istri misalkan lagi keluar kota Kita ngeliat nih ada cewek Maaf ya pake cancut macan Itu bahwanya pengen nge-DM aja ada Itu terjadi mbak Lah aku mah jujur Cuma perkara cancut macan itu kita berantem Seri? Dia udah gitu dia ini Makanya sih biasa aja Cuma embukannya itu kan kayak apa ya Kayak bagus gitu loh Dia pake cancut macan gitu Jadi aku lebih melestar Aku pake gak diliat sama kamu Oh beda kalo dia kan safari Taman safari Jadi beda Jadi mau mesti sempetnya di taman safari Macannya Ya kan kamu sama istri sayang Gimana sih Gak layak buat dipantasiin berlebih Kenapa? Harus dong Justru sama pasangan itu Kita harus berfantasi seperti apa Kamu bilang katanya aku mau Ya kalo istri mah harus sopan Ibar kita mau Maaf ya mau masukin juga Permisi Gitu lah Kamu nyuruh aku jadi pake Sailor Moon Kalau itu mah Buat Sailor Moon serius Karena aku lagi seneng jadi joro Jadi joro mah Sailor Moon Eh kalo gitu gitu dapet dari mana sih inspirasi Apa gara-gara nonton film porno atau apa gitu Dia sih gak pernah sih jarang Jorang 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 Nonton film gitu jarang Kalo kayak sebenernya kalo kayak gitu tuh Kalo kita ya lagi iseng gitu loh Karena terpintas gitu Yang penting gak sama istri kan suatu hal kewajaran Gak maksudnya gak sama istri Gak sama istri Iya maksudnya sama istri suatu hal kewajaran gitu loh Gak sih sebenernya kalo film porno malah justru Sebaiknya gak ditonton Karena itu kan Iya Jadi membuat orang untuk berpikir liar lagi Mbak Dua sendiri lah udah pernah nonton belum jujur saya tanya Saya udah pernah datang ke Vivid Industri nya malah Udah pernah kan? Iya Kok Vivid yang Industri itu? Iya Pengen banget nih saya gini-gini Gimana sih? Ya kan buat pengalaman Dia mah begitu aku pengen ketemu ya Mia Khalifa Kamu waktu itu pernah bilang sama aku katanya kamu pengen jadi dokter Kasih tau dong Iya dokter kandungan Mungkin dokter kandungan? Iya kan ngebantuin orang lahiran Orang lahiran musuh janda-janda yang tinggalkan sama suaminya gitu Gak juga Paling kalo aku treatmentnya kalo misalkan dia lahirannya sung sang juga Misalkan mau seser jangan Bu normal aja gitu Aku berusaha untuk nolong normal Gitu Iya bukan Kalo kayak tadi tuh pelajaran aku tuh kalo dateng ke gitu-gitu tuh pengen tau aja dunianya gitu Loh berarti Mbak ke Brazor juga gak? Enggak Brazor.com gitu-gitu Enggak lah Mbak ke Vivid Zaman itu kan masih Vivid Industri Kan ini kayak 10 tahun lalu gitu ya Itu berarti masih si Asia Carrera itu ya Aku tidak Asia Carrera terlalu lama Itu itu 15 tahun lalu Asia Carrera Oh yang kesini-kesini Oponikmari Gak ini nonton yang nonton 15 tahun lalu Dia nonton 15 tahun lalu Dia hafal Mel Grace Nolong Sasha Carrera, Mary, Sasha Gray, Mia Khalifa yang lagi Sasha Gray Sasha Gray lucu sih dia Rambut panjang Pinter, S2 S2 Gara-gara ininya gitu Jadi sebenernya moral of the story gitu Kalo misalnya ada penelitian waktu itu tahun 2010 gitu sama Kemenkes bahwa Kalo misalnya orang adeksi pornografi misalnya suka nonton film porno seminggu sekali Itu nanti dalam 10 tahun ke depan dia bisa mengalami kerusakan otak So Kamu nonton seminggu berapa kali? Kadang-kadang kok Orang sangat otak Apa hubungannya? Iya kadang Kan kalo misalnya gini Itu kan excitement Kayak ada teorinya Master N Johnson Jadi orang tuh kan ketika dia tertarik Itu kan dia naik Platau gitu ya Jadi excitement platau Terus orgasm Terus turun Jadi kan semuanya mesti kayak gunung landai begini ya Nah kalo misalnya kayak Apa ya Kalo misalnya gini deh barang elektronik gitu ya Kalo lampu mati nyala Biasanya bar elektronik rusak kan Otak kita juga kayak gitu Ketika kita sementara terkontak secara seksual Kita tuh harusnya berprosesnya begitu landai Tapi kalo Porno Gapake usaha Set langsung ejakulasi Set kelar Itu lama-lama kau harus liat lah Kasarnya begitu Hmmmm Bahagia banget Dia mukanya langsung Hmmmm Kamu gak pengen gimana Masa aku gak bisa nonton gitu-gitu lah Nonton Doraemon aja Tapi yang Kenapa gak berbagi fantasi seksual aja Kamu kan kreatif orangnya Kaliannya juga kreatif gitu kan Dan dia juga Ya kadang sih berbagi sih mba Kalo hal kayak gitu sih Cuma kan Oh Fantasi seksual kamu apa sih Vic? Kalo aku Fantasi seksual yang liar banget Yang melibatkan Kalina Itu kayaknya wah gimana banget Ya kalo Kaya jadi Cleopatra gitu Dia kalo jadi Cleopatra Dia harus duduk dulu di kerajaan Kursi gitu Jadi jangan langsung Aku yang jadi gladiator Seolah-olah abis bertarung Tetep jadi gladiator ya Sering Ya aku jadi gladiator Yang susah melepas-lepas bajunya nanti ya Ribet Kayaknya juga kan ini kan kepengen Nah Pas udah gini Ya udah kebu malas Udah ribet Ribet Gitu sih Tapi waktu Itu kan fantasi gitu ya Which is keren juga kan Selalu ada gladiatornya Dia konsisten ya ceritanya Kalo seolah gladiator kayaknya Kalo Aku gak kebayang nih Hubungan seks kalian yang pertama kali Itu ribet kah? Gak sih Enggak sih Kayak gimana tuh Iya normal aja sih Maksudnya kalo Kalo aku sih Ingat gak pertama kali gimana? Iyalah Di rumah Apa langsung enak? Kan ada banyak orang Meskipun dia sering banget berhubungan seks Pas lagi pertama kali gitu ya Istilahnya malem pertamanya itu Biasanya mereka mesti diskusi dulu Ini dulu Atau Coba-coba terus dia gitu gagal Kan dia masuk ekspetasi aku ya Karena kan kenapa aku Dia kan Aku seneng cewek oriental ya Kayak Chinese Matanya sipit Kayak gitu Jadi bayangan kecil aku kan Sering nonton Pai Shuchun Gitu loh Jadi Itu ada masuk juga Di pantasi aku gitu loh Jadi saat aku berhubungan sama dia Ada pencapaian Dari mimpi kecil aku Yang udah tercapai gitu Makanya itu rasa sisi kebahagiaan Aku sama dia gitu loh Kalo sama yang lain Ya hanya sekedar hilasan aja gitu Yang lain? Iya maksudnya Yang lain bukannya sekarang Yang lalu-lalu Yang lalu kan ada yang Cina juga Sipit Oh iya Cuma kalo dia beda Kalo dia emang jadi si Naca Yang Ada yang Apa ilmu-ilmu Beda kan apa Spesifik banget ya fantasinya Ada satu-satu mbak Karakternya kecil Dia ini siapa gitu Ada lagi Yang dia ngomongnya agak bindeng gitu Aduh aku punya mantan mbak Orang sungai pinyu Kalimantan Jadi kalo ngomongnya Spesifik banget Spesifik banget Spesifik banget Makasih Cikarang Sekarang Kalimantan Loh kalo gladiator itu harus bener-bener menceritakan Cuma bener-bener kamu Kau tau gak kisah Spartacus Jadi dia harus menceritakan Daerah-daerah mana yang udah ditaklukkan Gitu loh Jadi dia harus menceritakan Gitu loh Nah kalo yang bindeng-bindeng begitu kan Dia Cina sipit banget ya Terus kalo ngomong itu kayak Ya ya gitu Kayak bindeng-bindeng gitu Nah itu aku namain dia si Cunli Kayak yang di straight factor Jadi aku udah Wah aku udah mulai ini Straight factor 1 atau 2 Ingat PS2, PS3 Iya jadi kayak gitu mbak Jadi kayak ada penerapannya Gitu Kalo dia kan lebih kepada PSU Cun Tinggi, contik Gini 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 Wah ini PSU Cunli Gitu Tapi kayaknya kalian itu sebenernya Sefrekuensi ya gitu ya Soal kayak gini Kalo misalnya kayak gini-gini Ada kode bercinta gak sih? Aku mau minta Kalo aku whatsapp Mintanya gimana? Minta aja Minta aja Kalo dia minta langsung Nanti aku mau liat ya whatsappnya Tapi kalo aku Aku jujur Selama sama dia Aku paling baru 3 kali Mintanya Seringan dia Akan belum diminta udah di Ini itu Udah di tagi Udah di serang Kalo Tarjan X gak ngobrol-ngobrol Aku serang Masih nyerang dia Jadi kayak kemari aku Aku bilang sama dia Kamu capek Kemaranya aku pergi Kamu lagi capek Kenapa? Ya aku bilang Apa? Kejadian seller moon ya Tapi sebenernya Kalo Fikir sendiri Ada ini gak? Ada kode-kode khusus gak? Gitu Kalo misalnya gini Maksudnya biar lu buat lucu-lucuan Gitu apa gitu Atau Langsung meluk Terkam sih Bukan meluk Terkam Langsung terkam Berarti hampir selalu Kalina Siap diterkam dong Iya Wah oke Maaf ya keluar dari kamar mandi Misalkan ya Kayak daleman Itu nalur ini Belah diatur naik Udah langsung Dia udah gak pandang Ini mau ada apa Tamu di bawah Apa lagi nungguin Ini ada depan kamar duduknya Permisi-permisi dulu Ini ada depan kamar duduknya Ini ada depan kamar duduknya Permisi-permisi dulu Gimana mas bikin Maaf nih saya abis meeting jumpa Tapi kan kita gak boleh menafikan Gitu Gitu Yang lagi juga ngapa kan Juga soal mitri juga ya Iya Tapi kalau misalnya kayak orgasme gitu Kan Kebanyakan perempuan Dapetin orgasmenya Klitoris gitu ya Bukan orgasme G-spot gitu Atau bukan dari penetrasi Nah Untuk bisa selalu mendapatkan orgasme Apa ya Komunikasi kayak apa sih Yang kalian lakukan Makanya kalau Kau udah explore ya Konsep mainnya Konsep mainnya Selalu pasti Akan wanita dulu Harus dapet dulu Iya Kalau aku Karena kan orang banyak banget tuh Nanya Di DM Kamu pake pemanasan dulu gak sih Ke Kalina Seringan pemanasan Cuma kan kita bisa tau Kalau Dari Teknik pikiran Sama teknik nafas Oke Gimana tuh Ini kan cowok-cowok mungkin Banyak banget yang pada nanya Udah DM aku Sampai bukan ratusan lagi ribuan Yang pikir bagaimana cara jadi gladiator Bang Saya baru nikah Tapi saya lemah Bang Sampai dihina istri saya Sumpah demi Allah Banyak banget itu komunikasi gitu Kalah kayaknya banyakan dia dicurhatin Dari gue Jalan-jalan Ya kalau aku kan lebih kepada yang kasih Saran Umum aja gitu loh Bukannya kayak Berdasarkan pengalaman Berdasarkan pengalaman Ya enggak gue lagi kagum sebenernya Kalau kita mau Membahagiakan istri itu Mindset kitanya itu Jadi kita harus Pikiran gitu loh Jadi kalau misalkan pikiran sama nafas Nah jadi kita harus bisa ritme Jadi kalau misalkan kita mau Di atas Itu pasti nyerang Itu kita nyerang Kalau di atas Nah saat di atas Nyerang Memang enggak dibagusin Untuk langsung cepat Harus bertahap Harus bertahap dulu Yang paling susah buat laki-laki Sebenernya kan itu kan Karena kalau dia udah transang Udah dalam tahap arousal Untuk Santai Slow gitu Itu Memang bukan semangat yang pernah Terpikiran kan Terus orang kan banyak banget Kalau di atas Kalau aku udah tahanin Lalu mau tahanin Dikit-dikit udah mau keluar Nah itu baru di maintenance Jadi dari pikirannya Dibuang lagi gitu loh Jadi harus begitu Jadi kalau Tidak pernah ngebuangnya Ini aku bukan ini maap banget ya Aku tuh pernah Ya Hal lalu ya Aku udah bicarakan Misalkan Satu kali berhubungan Si ceweknya itu pernah keluar Sampai belasan kali Sebelas Tiga belas Kayak gitu Dan kita baru sekali Nah itu tuh Itu tuh Ngerti bagaimana Cara kita Memaintain si pikiran kita Mengatur Sama nafas kita Itu Itu ada teknik-tekniknya semua Jadi gak cuma kepengen Biasanya kan Kalau ada kepengen Wah nafsunya gede Begitu dua nanti langsung cepet Eh ya 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 Langsung Ya bablas Nah gitu Jadi kita harus Pikiran sih mbak